gue isi monster 10x bye jeng 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 kenapa ini meleka god damn it fuck halo guys masih di channel channel yang ga dantah singkat aja kali ini gue mau review plus summon hero di game loto 8 wg ya karena gue penasaran banget ya di game ini tuh summonnya belum pernah ada yang upload di youtube gue udah cari cari tapi ga ketemu nah sekarang gue pengen jadi orang yang pertama yang share summon roto rpg di youtube oke langsung aja kita sama oke guys gue udah di summon shop gue summon yang 10x master biayanya itu 1.880 peri atau 1.880 kristal nah summon yang ini tuh gue bakal dapet kesempatan bintang 3 atau hype master ya gue ga ngerti juga apa itu hype master ya mungkin dia hero yang paling bagus atau gimana gue ga ngerti langsung aja di summon ya dapet apa kah gue gue summon master 2x bye jeng 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 apa ini ngelak kah god damn god damn fuck wow 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 isi gua dapet bintang tiganya itu isi sisanya pas semua hijau hijau biru rednya red oke oh my god oh my god oh my god guys ini hero yang gue dapet tadi dia naik ikan ya aduh tipenya tipe magic dan skillnya itu pulse enemy in each area kayaknya dia narik nah crash a hoops water bottle against enemy with the bottle so ini kayak buff gitu ya oke gua kecewai ternyata gua dapetnya hero nya kurang bagus oh my god gua pikir tuh gua bakal dapet hero yang wow gitu dan ini ngecewain banget sepertinya summon ini antak banget ya guys game ini juga antak banget gua main game ini udah 5 hari gua ngumpulin perinya itu selama 5 hari dan hasilnya nihil gua mau kasih tau adventure nya seperti apa game ini langsung aja kita adventure ya gua mau coba setiap yang yang dapet gold banyak karena game ini butuh banget gold ya 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 dari segi grafik sih gua rasa ini bagus gua kasih nilai itu 7 per 10 lah nah buat dari segi action nya not bad cuma skill nya itu dia begitu begitu aja gak bisa kita upgrade skill nya dan gak ada kayak awakernya gitu kayak buat ngerubahin wujud cuma ada kostum nya aja sih dan cuma ranking bintang gitu buat nambahin status dan itu ya masih kurang sih buat fitur fitur nya dan gua mau kasih lihat lagi di challenge ini beberapa fitur nya dia ada abyslayer ada arena ada daily quest game ini game ini game ini belum balance dan dan dia tuh gak jarang banget di update terakhir gua lihat itu kalo gak salah 2016 ya tahun 2016 terakhir di update game ini oke ya gua gua kasih contoh arena seperti apa arena nya itu dia kayak dota ya ada mid war kayak mid war gitu dan ada kayak kalo dota kan 3 line nah kalo ini tuh dia cuma 2 line sorry langsung aja ke arena nah di arena ini lu bisa auto enaknya dan dia itu ada 2 line lu gak bisa lihat ke atas dan tower nya itu darah nya dari aw dari gimana ya darah nya itu big banget jadi lu gak kok banget menang nya jadi lu cuma fokus ke tower aja dan lawannya itu bot bukan bukan real ya bukan real time bvp jadi kurang menarik kalo real time bvp mungkin lebih menarik ebjek banget gerifnya juga 1 hit mati ini kayak gua pegang rapir 5 ini kayak gua pegang rapir 5 core itu jurus jurus spesial2 kayak jurus gabungan terima kasih ternyata game ini memang beneran gadanta ya guys sampai jumpa di review game berikutnya salam gue peace out